Polemik Biasiswa Manakara Mamuju terus berlanjut setelah pekan lalu seorang warga bernama Mohaimin Faisal melaporkannya Kejaksaan Tinggi Solusi Barat karena telah terindikasi terjadi maladministrasi dalam pemberian Biasiswa Banyak pejabat dari Pemkap Mamuju justru mendapat Biasiswa tersebut mulai Kepala Dinas Pendidikan Jalaludin Dukah Sekda Swaib bahkan Kepala Ombudsman Sulbar Lukman Umar Sehingga Inspektorat meminta 14 dari 36 penerima Biasiswa Manakara harus mengembalikan dana Palora seorang mahasiswi S2 Universitas Sasanudin termasuk penerima Biasiswa Manakara dan masuk namanya dalam mereka yang harus mengembalikan dana tersebut Kini ia protes terhadap Inspektorat maupun verifikator dari Dinas Pendidikan Mamuju karena harus mengembalikan karena menurut Palora dia termasuk dalam kategori yang berhak menerima karena orang tuanya seorang petani dan juga dia termasuk mahasiswi yang berprestasi Kini ia kelimpungan karena diminta Inspektorat mengembalikan Biasiswa Manakara yang nilainya mencapai 20 juta Dana Biasiswa tersebut sudah habis ia gunakan untuk biaya kuliah Dia mengaku tak tahu mau ambil dari mana uang untuk mengembalikan dana tersebut Palora mengaku telah menghubungi pihak di Sdikpora Mamuju untuk meminta keterangan terkait polemik Biasiswa yang diterimanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!